Tapi jemaat-jemaat juga Ya dia kan hamba Tuhan yang luar biasa Luar biasa itu diukur dari apa? Jangan dengan kacamata dunia ini Seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan itu tidak diukur dengan jutaan jemimnya Bukan Tetapi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan itu diukur dari apa? Bagaimana dia berkorban Bagaimana dia hidupnya bisa sama seperti Tuhan Yahusua Dia raja Turun ke dalam dunia sebagai anak manusia Hanya memakai jubah seorang tukang kayu Gimana para pendeta-pendeta besar sanggup naik angkot? Apa mereka Apa mereka sanggup untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang berkekurangan? Mengunjungi jemaat-jemaat kecil Apa mereka sanggup menggendong jemaat-jemaat yang sakit? Jadi jangan melihat kehebatan, keluar biasaan Hamba Tuhan hanya karena apa? Saudara melihat dia pimpin KKR yang datang jutaan orang No Akhirnya apa? Saudara pun terkecoh Saudara pun terkecoh Shalom sahabat John Pregado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Bergado dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Jadi nanti membuat orang jatuh ke dalam tanda bilangan itu apa Kalau saudara bertanya, kok ibu ini selalu tanda bilangan sih yang dikatakan Ya, karena memang itu sudah nyata di depan mata Di mana satu peraturan akan diberlakukan di seluruh bumi Orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa satu tanda Tanda itu seperti apa? Mereka lah yang akan membuat tanda itu Siapa yang akan membuat tanda itu? Mereka yang menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa atas bumi ini Saudara tau gak? Bumi ini Ini sudah diatur oleh manusia Semuanya diatur Ya Jadi Ini mencakup keseluruhan loh sudah diatur Ya Dan mereka sudah merancangkan Apa yang hendak dilakukan atas seluruh bumi Ya Siapa mereka? Mereka ini sudah ada bahkan ratusan tahun yang silam Mereka adalah orang-orang kaya besar Di bumi ini Yang mau menguasai bumi Jadi mereka yang membuat, mengatur semua Ya Tonton film The Simpsons Film The Simpsons itu Ya Mereka yang buat itu Ya Jadi Semakin hari saya semakin mengerti Ya Kalau dunia ini seperti panggung sandiwara Dan mereka yang membuat Dunia ini sebagai bahan tontonan mereka Ya Ngeri sebenarnya ngeri Ya Tapi saya baca dulu lah Karena tiba-tiba saja ini saya kepenuhan ngomongin mereka Karena mereka adalah musuh besar Elohim Karena mereka telah ditunggangi Oleh Lucifer Yang merasa manusia itu mereka jadikan sebagai apa? Semut mainan mereka Ya Makanya Segala peraturan-peraturan diterapkan Ya Mereka tertawa terbahak-bahak melihat dunia Apalagi masa pandemi Ya Makanya saya heran ini Dimana ini hamba-hamba Tuhan Ya Dimana hamba-hamba Tuhan Yang menyuruhkan jemaatnya untuk disuntik Bagaimana pertanggung jawabanmu sekarang kepada jemaatmu Apa bedanya engkau dengan pembinasa keji Yang berdiri di baik suci Ya Karena pembinasa keji ini apa Ya Yang membiarkan jemaatnya terbunuh-dibunuh Ya 2021 Saya sudah sampaikan Seorang hamba Tuhan Ya Yang menghimbau jemaatnya Bahkan membawa jemaatnya berbondong-bondong ke gereja Untuk disuntik Itu adalah pembinasa keji yang berdiri di baik suci Ya Sekarang terbukti semua Bagaimana pertanggung jawabannya Ya Tapi jemaat-jemaat juga Ya dia kan hamba Tuhan yang luar biasa Luar biasa itu diukur dari apa Jangan dengan kacamata dunia ini Seorang yang luar biasa dihadapan Tuhan itu Tidak diukur dengan jutaan jemaat yang dipimpinnya Bukan Tetapi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan itu diukur dari apa Bagaimana dia berkorban Bagaimana dia hidupnya bisa sama Seperti Tuhan Yahusua Dia raja Ya Turun ke dalam dunia sebagai anak manusia Hanya memakai jubah seorang tukang kayu Ah Gimana para pendeta-pendeta besar Gembala-gembala besar Apa mereka sanggup naik angkot Apa mereka sanggup hanya pakai sendal jepit Apa mereka sanggup untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang berkekurangan Mengunjungi jemaat-jemaat kecil Apa mereka sanggup menggendong jemaat-jemaat yang sakit Jadi jangan melihat kehebatan Kehebatan Keluar biasaan Hamba Tuhan hanya karena apa Saudara melihat dia pimpin KKR yang datang jutaan orang No Akhirnya apa Saudara pun terkecoh Saudara pun ikut terlibat dengan agenda yang dibuat oleh iblis untuk merong-rong baik suci manusia Hanya karena apa Engkau dengar-dengaran dengan gembalamu ini yang katanya apa Hamba yang sangat diurapi Bukan saya katakan dia tidak diurapi Saul juga diurapi Tapi pada akhirnya Saul bagaimana Ya Kalau tidak menjaga Kepribadian itu sama dengan Hamasya Pengurapan itu pun bisa lepas Ini bagaimana caranya dia menjadi seorang yang benar-benar diurapi Tuhan kaya Tapi tidak menunjukkan dia kaya Dia raja Tidak menunjukkan dia raja Coba ya Di bumi ini Hamba-hamba Tuhan yang katanya besar ya Dapat apa-apapun dari Youtube ya Harus tunjukkan nih Saya dapat dari Youtube Kalaupun dapat diberkati Berkati jemaatmu Ya Saya tidak usah punya apa-apa lah Daripada orang-orang yang saya layani Ya Mereka berkekurangan Dan itu saya praktekkan dalam hidup saya Tidak ada perbedaan Apa yang saya makan dengan jemaat yang makan Jadi tolong buka pikiran saudara ya Karena ini masih ada lagi berjalan dua kali lagi Terjatuh lagi saudara Hanya kenapa Gembala Bukan hanya itu Nanti tanda bilangan itu Itu seolah-olah apa Kemajuan teknologi Gembalamu bilang Tidak apa-apa Terima saja Itu kan hanya sebatas kemajuan teknologi Terjebak saudaranya Karena gembala Yang apa Yang saudara benar-benar agungkan Ingat firman Yang Tuhan pakai di akhir zaman ini Siapa Orang kecil Orang yang dianggap hina Orang yang dianggap bodoh Cari mereka-mereka ini Mereka-mereka ini akan Tuhan pakai di dalam pengurapan Karena apa Hati mereka tidak ada berpaut kepada kenamaan Jabatan Uang Yang ini cari Kalau masih mau Memakai jam Sampai hitungan ratusan juta Sekalipun pemberian jemaat Ya Susah itu Ya Saya mau pemberian pun Mohon maaf bagi orang memberi Kalau saya kiranya saya jual itu Ya Mau saya jual Saya bagikan ke jemaat Daripada saya harus pakai tas Satu contoh harga puluhan juta Ya Nah sekarang Sudah dikumandangkan Ya Kalau ternyata itu sangat berbahaya Bagi tubuh manusia Jadi dimana Dimana ini semuanya Yang di Indonesia Yang katanya besar Ya Yang katanya Tuhan percayakan jutaan jemaat kepada kalian Dimana kalian Berduka hati ini Beneran Ya Kalian berbondong-bondong Ya Sampai tunjukkan ini Jadi jemaat-jemaat Katanya harus seperti ini Pembina sekeji yang berdiri di Be'e Suci Bukannya peka Dengan suara Tuhan Ya Tetapi jemaat-jemaat juga Terlalu mengagungkan yang namanya manusia Sehingga apa Kalian pun terjatuh Kalian pun terjerat Menerima jadinya Ya Makanya pentingnya itu Gembala kita langsung ke Elohim Apa tidak menangis saya Mengingat jemaat-jemaat yang harus menerima itu Karena efeknya besar Ya Satu persatu lewatkan Satu persatu sakit penyakit dalam tubuhnya semakin Berkembang Habis apa yang dimasukkan itu apa Sakit penyakit Heran saya Yang terlalu lantang ini semua Untuk menghimbau jemaatnya di vaksin Bertobat kalian itu Kasian jemaat Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat Waktu saya menceritakan Kalau itu semuanya tidak berasal daripada Tuhan Tapi hamba Tuhan kami katanya sudah berdoa Dia berdoa kepada siapa Dia berdoa kepada Tuhan tetapi mendengar suara hati Saya bilang Karena kalau dia benar-benar berdoa kepada Elohim Elohim pasti bukakan Itu tidak baik bagi bet suci Saya kasian Dia pun menangis sejadinya Saya kasian melihat jemaat-jemaat yang terlanjur Kenapa? Karena saya tahu efek-efeknya Tuhan membukakan kok Tapi saya pun yang menyampaikan Karena Henis itu orang yang hanya kecil ini saja ya Banyak orang yang tidak percaya Sekarang Terbukti semua Saat itu memang saya minta kepada Tuhan Tuhan buktikan Buat harinya Tunjukkan kalau memang itu tidak kebenaran Sekarang Sudah ditunjukkan Sudah dikumandangkan Kalau itu ternyata Membahayakan tubuh manusia Jadi jangan saudara katakan Tuhan kami tidak mendengar Kadang engkau membuka video-video Dari Youtube Bukan hanya Henis Tumorang saja Banyak Jadi apa lagi yang engkau katakan Yang saudara katakan Tuhan kami tidak mendengar Maka yang menerima Hatimulah yang tidak membuka Banyaknya Serangan jantung Banyak kanker Efek-efeknya semakin nyata Saudara Karena Tuhan pernah bilang sama saya Dua tahun Tiga tahun Dan tahun-tahun berikutnya Efek akan semakin nyata Anakku Apa saya tidak kasihan Lihat saudara Jangan saudara katakan Janganlah ibu capek menangis Untuk jemaat Tidak bisa Tangisan saya tidak dibuat-buat Karena Tuhan Taruhkan kasih disini Yang begitu besar Kepada saudara Jadi penderitaanmu Ya tetap juga Penderitaan saya Ya Setiap hari saya mendengar Ada yang mati Tiba-tiba Serangan jantung Serangan jantung Jangan kan di zaman itu Di zaman Covid-19 Di zaman penerapan itu Ya Bahkan saat Ada seorang Yang dia di bidang itu Bahkan Ya Memberitahukan kepada saya Bahkan banyak Anggota Yang mati Kena serangan jantung Setelah Tapi ditutup Ya Jadi dari sekarang Masihkah mengandalkan manusia Ya Masih menganggap Pendeta Muhammad Tuhan karena besar Terkenal di Indonesia Di dunia ini Masih mengandalkan Satu hal Dia telah salah Satu hal Dia telah gagal Dengan apa Menyatakan itu Dari Tuhan Suara siapa Yang mereka dengar Rekaan hati mereka Saja Ya Bagaimana Tuhan Tidak murka Mereka pun akan Tertimpa Pedang itu sendiri Jadi jangan Saudara berpikir Karena sudah terkenal Sudah hebat kali Sudah luar biasa Penyembahan Sudah sangat berkenan Di depan Tuhan Itu bukan satu ukuran Ya Ingat Itu bukan satu ukuran Tapi bagaimana Dia mau hidup sama Rela berkorban Rela berkorban Seperti Yahusua Menanggalkan jubah Menyatu dengan jemaat Ini yang ada Menjumpai Hamba Tuhan Lebih susah daripada Menjumpai Tuhan sendiri Saya pernah bilang Sama saudara Sebelum masa Covid Masih baru-baru Di dalam Tuhan Dan sesudah Masa Covid juga Tuhan menunjukkan Kepada saya Ya Ini dalam mimpi ini Saya melihat Hamba-hamba Tuhan Yang Indonesia Yang cukup dikenal Ya Berapa orang mereka ini Saat itu Saya melihat mereka Dicampakkan Satu persatu Saya tidak tahu Kesalahan mereka apa Ternyata sekarang Saya melihat Kesalahan itu nyata Dengan menjadi Pembina Sakeji Menghimbau Jemaat Untuk disuntik Hanya untuk apa Kepentingan pribadi Kenapa saya katakan Kepentingan pribadi Takut jemaatnya Tidak bisa kerja Takut jemaatnya Tidak bisa ngapa-ngapain Puji Tuhan Hanya sedikit Jemaat yang Tuhan Percayakan Untuk saya Layani Tidak ada Satupun itu Bersih Karena target kami Bahkan sampai Kedatangan Tuhan 100% Itu selalu doaku Setiap waktu 100% kami Tuhan Jangan ada yang Tertinggal Saya mau Jemaat yang saya Pimpin Walaupun saya Bukan seorang Pemimpin Sebenarnya Perempuan saya Yang Tuhan Percayakan Saya ganti bahasa Saya bilang Tuhan Jangan biarkan Satupun Tertinggal Tuhan Itu target kami Itu pengharapan Saya Makanya saya Selalu katakan Bertahan Ibu ini Kalau life Mewek-mewek Terus ya Nah itu Sudah bagian Karena Tuhan Menaruhkan Hatinya disini Jadi air mata Yang keluar dari Mata saya Bukan semata-mata Air mata saya Sendiri Tetapi bagaimana Tuhan meluapkan Kerinduannya Kepada saudara Yang dikasihinya Karena Tuhan Sangat mengasihi Saudara Tuhan tidak Mau saudara Terjebak Karena sudah Sedikit Waktu Sudah sedikit Waktu Selama Saya sakit Bahkan Mulut saya Bernubuat Terus Sampai Anak saya Bilang Ya Ma Mama itu Ngigau Sakit Tapi kok Bernubuat Saya sendiri Tidak sadar Saya bilang Tapi dia rekam Saya dengarkan Entah apa-apa Saya lupa Apa yang dibilang Mungkin nanti Saya bisa Tapi yang saya dengarkan Kayak keluhan Tuhan Keluhannya Sampai seperti itu Tuhan mengasihi Saudara Jadi jangan Nabaikan Apa yang saudara Dengarkan Oke Ini Kayaknya sampai Tiga jam nanti Kita baru ke topik Ini tanggal 5 Mei Sekarang tanggal Berapa ya Hah Sepuluh ya Ini tanggal Ini tanggal 5 Mei 2024 Saya baca Kekayaan Kehormatan Ketenaran Itulah yang dicari Oleh orang-orang Di muka bumi ini Mereka melupakan Hari yang akan datang Masa sedang tergenapi Saatnya aku Elohim Membawa umatku Kembali Sedangkan mereka Mencari-cari Harta Dan kejayaan Di muka bumi ini Tertinggal Oleh karena mereka Melupakan aku Elohim Yang memberikanmu Masa depan Yang sesungguhnya Yaitu masa depan Yang penuh Suka cita Dan damai sejahtera Dalam sorga Yang mulia Kesakitan Yang engkau Alami Di saat Melupakan aku Tuhanmu Kesakitan Yang akan Engkau Alami Di saat Melupakan aku Tuhanmu Menderita Di dalam Api yang Membara Yang tidak Akan Berkesudahan Jadi Banyak manusia Yang hanya Mencari Kejayaan Kehormatan Ketenaran Nah Ini nanti Yang membuat Saudara terkecoh Sehingga Saudara pun Menerima Tanda bilangan Itu Apakah sudah Sangat dekat Sudah Sudah Sangat dekat Di saat Mata uang Tunai Sudah tidak Akan diberlakukan Lagi Maka kita Akan menuju Mata uang Digital Nah Apakah Mata uang Digital itu Hanya sekedar Kemajuan Teknologi Memang itu Kemajuan Teknologi Tetapi Melalui Teknologi Inilah Manusia Akan Diarahkan Menuju Tanda Bilangan Dan Penyatuan Mata uang Bahkan Teknologi Ini Pada Akhirnya Tidak Akan Terkontrol Ya Jadi Walaupun Dikatakan Kemajuan Teknologi Disana Kita Harus Berpengertian Ya Jangan Mencari Kekayaan Kehormatan Ketenaran Sekali Lagi Bahkan Saya Akan Himbo Saudara Sudah Engkau Yang Masih Ada Di Perkotaan Beralih Pulang Kampung Tetap Saya Akan Katakan Demikian Berdosa Saya Kalau Tidak Ada Arahkan Karena Elohim Sendiri Perintahkan Saya Untuk Setiap Waktu Menyampaikan Itu Kepada Saudara Karena Di saat Saudara Bertahan Di sana Jikalau Itu Berlaku Nanti Kita Tidak Tau Kapan Tetapi Ini Sudah Ini Sudah Pendataan Benar Enggak Yang Saya Katakan Sudah Pendataan Sudah Sudah Karena 2023 Sudah Disahkan Mau Berapa Tahun Lagi Baru Diterapkan Enggak Mungkin Sampai 10 Tahun Enggak Mungkin Sampai 2033 Ya Nah Dari Beberapa Informasi Yang Sudah Kami Terima Ini Akan Diberlakukan Tahun Depan Bagaimana Tahun Depan Ini Bulan Berapa Ini Sudah Sudah Bulan Lima Berarti Tinggal 7 Bulan Lagi Tahun Ini Apa Cukup 7 Bulan Untuk Mempersiapkan Ladang Sebenarnya Tidak Tapi Saya Tetap Katakan Tetap Persiapkan Kita Tidak Tau 2025 Itu Bagaimana Ya Nah Kalaupun Itu Ke 2026 Atau 2027 Ya Tapi Tetap Saya Katakan Tidak Cukup Nah Makanya Dari Sekarang Kalau Kamu Punya Aset Jangan Sayangkan Karena Masanya Itu Tidak Bisa Akan Kamu Miliki Tanpa Kamu Menyepakati Persetujuan Dengan Mereka Karena Uang Kita Akan Diatur Di Dalam Sistem Digital Ya Aset Kita Pun Di Dalamnya Sistem Digital Semuanya Jadi Kalau Tidak Ada Persiapan Gimana Sementara Kalau Kamu Terikat Di Dalamnya Sudah Selesai Kamu Termasuk Bagian Daripada Siapa Yang Menerima Tanda Bilangan Itu Ada Ampun Tidak Udah Dari 2021 Saya Sampaikan Kepada Saudara Tetapi Saudara Masih Tetap Berpangkut Tangan Apa Tidak Bodoh Itu Namanya Tuhan Kasih Hikmat Saya Tidak Larang Saudara Bekerja Di Kota Sekarang Silahkan Tapi Persiapkan Ya Persiapkan Segala Sesuatu Sambari Saudara Kerja Beli Lahan Dimana Mana Kamu Kerja Bayar Upah Anggotamu Untuk Mengerjakan Mengolah Menanam Bangun Pondokmu Di Sana Sudah Kalau Masa Itu Tiba Tinggal Berangkat Sudah Lengkap Tanam Pisang Singkong Ubi Segala Macam Seperti Itu Ya Nah Tapi Kembali Ke awal Apakah Cukup Dengan Itu Saja Persiapan Kita Tidak Kita Harus Mempersiapkan Diri Secara Rohani Sebagai Para Mempelai Hamasyah Karena Banyak Orang Yang Saya Tahu Seperti Ini Mereka Sudah Sepakat Keluar Dari Perkotaan Apalagi Kalau Di kalangan Advent Banyak Ini Saya Bukan Orang Advent Secara Organisasi Jangan Salah Paham Dengan Saya Karena Banyak Yang Pertanya Ibu Ini Advent Bukan Jadi Apa Karismatik Bukan Protestan Bukan Jadi Apa Dombu Ya Gerejanya Tuhan Apa Yang Tertulis Di Dalam Kitab Suci Itu Yang Saya Kerjakan Kan Gitu Nah Jadi Banyak Yang Saya Tahu Seperti Ini Tetapi Yang Saya Lihat Mereka Dari Segi Pemikiran Karakter Sangat Benar-benar Terongrong Sampai Saya Pernah Katakan Untuk Apa Kalian Keluar Seperti Ini Menelahkan Badan Toh Berdosa Kok Saya Bilang Ya Jangan Kalian Menyusahkan Hidup Sampai Tiga Kali Saya Bilang Ya Tiga Kalinya Dimana Ya Susah Disini Ya Susah Nanti Kalau Mau Mati Susah Juga Setelah Mati Kenapa Masuk Neraka Nah Jadi Kalau Tengah Bisa Sangkal Diri Pikul Salib Sudahlah Diluar Saja Nikmati Dulu Hidup Jadi Susahnya Sekali Hanya Di saat Mati Masuk Neraka Selesai Daripada Ini Kalian Sudah Susah Keluar Dari Kota Tidak Makan Pizza Tidak Makan Mie Ayam Bakso Tidak Makan Daging Seenaknya Ya Kan Menyusahkan Badan Toh Padahal Toh Juga Tidak Bisa Pembentukan Karakter Ya Percuma Ya Bagus Nikmati Hidup Di Luar Sana Terima Saja Tanda Bilangan Itu Karena Kalau Menerima Tanda Bilangan Saudara Tidak Akan Dikejar Kejar Saudara Tidak Akan Diburu Saudara Bisa Membeli Dan Menjual Iya Kan Jadi Persiapan Secara Just money Penting Terlebih Secara Rohani Nah Ini Ini yang Paling Utama Masuk Ke Gunung Kudus Tuhan Disamping Kita Mempersiapkan Bahtera Secara Just money Kita Juga Mempersiapkan Bahtera Secara Rohani Yaitu Kekudusan Ya Untuk Apa Keluar Dari Kota Dengan Pola Hidup Sederhana Di Desa Seperti Ini Ya Tapi Cara Bicara Pun Tidak Bisa Dijaga Masih Bisa Asal Bicara Keluar Dari Mulutnya Untuk Apa Ya Pernah Ada Seorang Bapak Bapak Ini Dia Keluar Dari Amerika Jadi Kalau Istilah Di Adven Namanya Country Living Nah Saya Saya Melihat Dia Bicaranya Tidak Sopan Banget Gitu Ya Dia Orang Kaya Terus Saya Pernah Bilang Pak Serius Tidak Ini Bapak Ini Mau Keluar Dari Kota Dan Hidup Seperti Ini Iya Katanya Walau Tempat Mereka Sangat Mewah Sebenarnya Tapi Saya Bilang Apa Sebenarnya Tujuan Kalian Keluar Dari Kota Itu Apa Si Ya Mau Fokus Supaya Bisa Hidup Sederhana Terus Supaya Bisa Masuk Sorgala Nanti Saya Bilang Apa Seperti Ini Bisa Masuk Sorgala Pak Seperti Apa Bicara Bicara Bapak Saya Seperti Itu Saya Bilang Masih Bisa Mengucapkan Kata-kata Kotor Dari Mulutnya Saya Bilang Ya Tapi Dia Bilang Ya Nanti Kan Bisa Belajar Kok Itu Oh Tidak Ada Istilah Di dalam Tuhan Kalau Sudah Tahu Cakap Kotor Itu Tidak Benar Ngapain Dikatakan Lagi Ya Itu Namanya Pemberontakan Di Hadapan Tuhan Ingat Pemberontakan Di Hadapan Tuhan Itu Ya Nah Dan Banyak Saya Kenal Mereka Mereka Ini Yang Dimana Keegoisan Ketegar Tengkukan Aduh Susah Ya Makanya Saya Bilang Oh Tuhan Ternyata Bukan Hal Yang Gampang Ya Bukan Bukan Hal Yang Gampang Jadi Fokus Dan Ini Juga Saatnya Saudara Saudara Harus Mempersiapkan Hidup Untuk Martir Anak Anak Disini Kami Sudah Didik Kami Sudah Latih Supaya Mereka Itu Siap Mempertahankan Iman Siap Martir Ya Kami Sudah Latih Mereka Ya Jadi Bagaimana Dengan Saudara Jangan Kalah Ya Nuel Sebentar Dulu Sudah Setengah Tujuh Lupa Di Ibadah Di Tim Sudah Setengah Tujuh Kita tetap Lanjut Biar Nuel Yang Kesana Oke Kita Lanjut Ya Jadi Anak Anak Juga Kita Telah Mempersiapkan Untuk Martir Kenapa Kita Tidak Tahu Kalau Nanti Yang Duluan Dijemput Itu Kita Orang Tua Nah Kita Juga Tidak Mau Anak Anak Ini Gagal Mempertahankan Imannya Ya Nah Di Saat Nanti Satu Contoh Saya Mati Duluan Satu Contoh Atau Papanya Mati Duluan Atau Mamanya Mati Duluan Sisa Anak Anak Ini Kita Berbicara Mati Dulu Jangan Pengangkatan Dulu Nah Kalau Sekiranya Orang-orang Tuanya Dibawa Terlebih Dahulu Anak-anaknya Yang tinggal Ya Mereka Harus Berjuang Bertahan Ya Berjuang Bertahan Ya Ya Atas Ya Tidak Di Atas Tidak Nah Karena Komunis Akan Menguasai Nantinya Ini Dunia Ini Ya Jadi Saat Komunis Menguasai Ya Kita Harus Kuat Oke Oke Kita Akan Lanjut Ke Topik Saja Sampai Satu Jam Ini Tidak Masuk Ke Topik Itulah Kalau Roh Kudus Yang Ambil Ali Ya Sorry Kalau Masih Pilek Batuk Batuk Mohon Maklum Ya Ini Kekuatan Yang Sudah Tuhan Kasih Extra Kita Buka Dari Kolose Kolose Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kelima Sampai Kesepuluh Kolose Pasal Yang Ketiga Ini Sebenarnya Perikopnya Manusia Baru Tapi Judulnya Saya Buat Tadi Apa Ya Lupa Saya Kemarahan Sama Dengan Penyembahan Berhala Karena Itu Matikanlah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Yaitu Percabulan Kenajisan Hawa Nafsu Nafsu Jahat Dan Juga Keserakahan Yang Sama Dengan Penyembahan Berhala Semuanya Itu Mendatangkan Murka Elohim Atas Orang-orang Durhaka Dahulu Kamu Kamu Juga Melakukan Hal-hal Itu Ketika Kamu Hidup Di Dalamnya Tetapi Sekarang Buanglah Semuanya Ini Yaitu Marah Geram Kejahatan Fitnah Dan Kata-kata Kotor Yang Keluar Dari Mulutmu Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Haleluya Jangan Lagi Kamu Saling Mendustai Karena Kamu Telah Menanggalkan Manusia Lama Serta Kelakuannya Dan Telah Mengenakan Manusia Baru Yang Terus Menerus Diperbaharui Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Menurut Gambar Kaliknya Saya Baca Sekali Dari Atas Saya Minum Dulu Ini Saya Keringetan Ini Tapi Keringat Dingin Oke Sebelum Ke topik Saya mau cerita sedikit Tentang agenda mereka Jadi supaya hati-hati Ini kan pandemi Triti Akan dimulai Dikerjakan Buka ya Videonya Pak Dharma Rencana mereka Kan Bulan Mei Ini Saudara Sadar Nggak Sakit Penyakit Itu Sudah Mulai Disemprotkan Lagi Nah Saya Kasih Tahu Ini Awal Kita Kena Itu Kita Kedatangan Tamu Ya Dari Semarang Nah Segitu Kita Kedatangan Tamu Besok Tamunya Sakit Nah Tamunya Sakit Saya Sakit Ya Makanya Saya Enggak Enak Banget Sebenarnya Aduh Tuhan Luar Biasa Tuhan Mengutus Hambamu Kesini Ya Dan Mereka Adalah Tamu Yang Luar Biasa Di Adap Tuhan Luar Biasa Kami Juga Bersyukur Dan Itu Jawaban Doa Saya Dengan Kedatangan Mereka Terima Kasih Buat Bapak Dan Ibu Mohon Maaf Saya Harus Menutup Identitas Mereka Nah Setelah Itu Ini Semua Tim Hampir Kena Semuanya Wow Ini Kok Bisa Kena Gitu Ya Satu Per Satu Kena 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 Ternyata Saya Telepon Keluar Oh Udah Banyak Yang Kena Ya Dari Segi Ciri Ciri Ini Sudah Seperti Covid Ya Nah Cuman Yang Lebih Itu Saya Karena Memang Karena Ada Sakit Sakit Yang Sebelumnya Ya Kalau Yang Lain Cuman Demam Demam Sudah Ada Yang Batuk Ada Yang Muntah Saya Lengkap Ya Demam Batuk Muntah Sesak Semua Ya Tapi Puji Tuhan Ini Sudah Sembur Ya Nah Jadi Ini Kan Akan Dimulai Makanya Banyak Minum Kalau Orang Jawa Bilang Empon Empon Apa itu Yang Jamu Wedang Jahe Itu Aja Tidak Usah Khawatir Itu Kuncinya Kemarin Orang Covid Banyak Mati Karena Apa Ditakut Ditekan Ya Namanya Orang Sakit Ditakut Takut Ya Pasti Ngedrop Toh Ya Nah Saya Tidak Khawatir Hanya Karena Memang Imun Tubuh Saya Tidak Bisa Saya Lawan Ya Nah Cuman Saya Berpikir Dalam Hati Oh Ini Sudah Mereka Mulai Ini Karena Sesungguhnya Dari Dari Jaman Dunia Ini Diciptakan Setelah Manusia Ada Demam Itu Ada Sebenarnya Di saat Apa Kedahan Tertentu Bukannya Sesuatu Yang Menular 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 Demam Itu Ada Di dalam Tubuh Manusia Di saat Ada Sesuatu Jaringan Ya Yang Seperti Terinfeksi Atau Apapun Ya Nah Jadi Bukan Penyakit Menular Sebenarnya Nah Kenapa Ini Bisa Kena Sekali Semuanya Berarti Virus Nah Virus Itu Dari Mana Senjata Biologis Itu Udara Dari Situ Penyebarannya Ya Bukan Dari Nafas Seperti Ha Gitu Bukan Udah Ditaburkan Itu Dari Udara Di Tempat Kami Tengah Tengah Hutan Kayak Gini Setiap Hari Itu Kenter Wajib Lewat Ada Apa Ini Saya Bilang Tiap Hari Ya Makanya Setiap Si Kenter Lewat Saya Selalu Bilang Minum Air Jahe Minum Air Jahe Ya Tapi Puji Tuhan Mereka Hanya Demam Sudah Turun Turun Sembuh Saya Sampai Satu Minggu Tapi Puji Tuhan Sudah Sembuh Ya Jadi Nanti Kalau Itu Terjadi Di Kota Mu Jangan Mau Menerima Apapun Obati Kita Punya Imun Tubuh Yang Kuat Dari Elohim Ya Jadi Minum Air Jahe Kasih Jeruk Lemon Ya Itu Saja Minum Terus Ya Kalau Memang Ada Mual Lemonnya Jangan Dikasih Nah Tapi Apa Air Jahenya Karena Anti Mual Itu ya Nah Air Jahe Campur Madu Itu Minum Ya Kalau Ada Mual Karena Beberapa Waktu Lalu Kan Sudah Dibukakan Ciri Ciri Dan Apa Namanya Sekarang Covid Apa Dibilang Namanya Masa Sebelum Ada Penyakitnya Sudah Dikasih Tahu Namanya Makanya Saya Bilang Tadi Ini Dunia Sudah Dirancangkan Ya Jadi Kalau Dikatakan Ada Planet UFO Apa Segala Macam Dosa Percaya Itu Buatan Mereka Semua Untuk Memanipulasi Manusia Mereka Jahat Ya Mereka Jahat Ya Belum Lagi Saya Dikirimin Video Ya Dari Luar Kalau Negara Apa Yang Bambu Bambu Ini Mereka Menciptakan Satu Penyakit Yang Lebih Parah Dari Virus Ebola Dan Itu Merusak Seluruh Organ Tubuh Coba Jahat Banget Ya Tetapi Mereka Pura-pura Mengatakan Kalau Itu Hanya Untuk Penelitian Saja Hanya Untuk Binatang Binatang Pun Ngapain Dirusak Organ Tubuh Tetapi Saya Tahu Kalau Itu Adalah Rancangan Mereka Untuk Depopulasi Jahat Makanya Saya Selalu Menangis Sama Tuhan Saya Bilang Tuhan Alangkah Jahatnya Mereka Ini Oke Kita Lanjut Jadi Ini semua Akan Terjadi Ya Capek Saudara Menengking Nengking Jadi Kalau ada Mbak Tuhan Yang Menyuruh Ayo Mari kita Tengking Segala Macam Apa yang Mau Diting Penggenapan Terjadi Ini Bukan Kesurupan Kesurupan Bisa Saudara Tengking Tetapi Ini Adalah Agenda Yang Telah Dirancangkan Namun Melalui Ini Juga Penggenapan Daripada Kitab Wahyu Digenapi Jadi Mau Saudara Tengking Juga Tidak Tertengking Tengking Jadi Jangan So Hebat Buktinya Di Jaman Covid Saya Ingat Itu Tidak Usah Saya Sebut Nama Tetapi Ini Salah Satu Yang Saudara Anggap Hebat Kami Sudah Menangking Indonesia Tidak Akan Terkena Covid Nah Hanya 0,0 Sekian Persen Indonesia Kena Katanya Itu Saya Ingat Ibu Itu Membukakan Itu Bulan Berapa Itu Bulan Januari Apa Februari 2020 Di Saat Yang Bersamaan Tuhan Bilang Ke Saya Anakku Ini Akan Besar Di Negerimu Sampai Saya Gini Tuhan Ini Bingung Sebenarnya Nanti Orang Karena Dia Sudah Dikenal Di Indonesia Hanya Di Satu Pedusunan Saja Saya Bilang Tetapi Sebenarnya Yang Seperti Inilah Tuhan Yang Menyesatkan Karena Kepada Aku Tuhan Berfirman Anakku Ini Akan Besar Di Negerimu Sementara Mereka Katakan Kami Telah Menengking Dan Ini Tidak Sampai Di Indonesia Katanya Alhasil Apa Yang Terjadi Besar Di Negeri Kita Jadi Siapa Yang Berfirman Kepadanya Siapa Yang Berfirman Kepada Saya Yang Berfirman Kepadanya Adalah Rekaan Hatinya Saya Tidak Katakan Iblis Tidak Suara Iblis Gampang Dikenal Tapi Suara Hati Sulit Untuk Dikenal Ya Jadi Saya Katakan Hati-hati Untuk Menyampaikan Suara Pasti Ya Nah Dan Suara Tuhan Itu Tidak Membingungkan Dan Ternyata Benar Di Indonesia Besar Ya Terus Yang Menyampaikan Seperti Itu Gimana Tapi Orang Masih Tetap Percaya Sudah Banyak Kepalsuan Kebohongan Habis Gimana Sudah Merasa Percaya Diri Terus Dengan Diri Sendiri Jadi Terjadilah Percampuran Nah Percampuran Ini Banyak Terjadi Ya Dan Ingat Kemarin Saya Jelaskan Ya Saya Sharing Sama Noel Ya Saya Sharing Juga Sama Teman Kalian Tahu Kunci Untuk Mendengarkan Suara Tuhan Saya Bilang Jangan Ada Kemarahan Dalam Dirimu Selagi Kemarahan Ada Dalam Diri Seseorang Dan Dia Mengatakan Dia Mendengar Suara Tuhan Itu Tidak Akan Murni Pasti Ada Percampuran Kalau Dia Masih Ada Karakter Pemarah Jadi Itu Kunci Kenapa Saya Bisa Menyampaikan Itu Karena Tuhan Lejarkan Saya Kalau Ibu Shini Sendiri Sebenarnya Tidak Pemarah Jujur Saya Akui Kepada Saudara Bukan Saya Menyumbungkan Diri Tapi Ada Kalanya Saya Harus Membukakan Segala Sesuatu Kepada Saudara Untuk Sebagai Teladan Saya Memang Bukan Pemarah Saya Lebih Memilih Banyak Menangis Daripada Mau Saya Dimarahi Orang Dimaki Saya Diam Tapi Saya Tegas Jadi Kadang Orang Salah Arti Ketegasan Saya Dianggap Sebagai Kemarahan Karena Di dalam Ketegasan Saya Hanya Menjelaskan Namun Kata-kata Yang Kenur Dari Saya Tidak Pernah Mencerminkan Kemarahan Tidak Pernah Jadi Beda Dan Itulah Alasan Kenapa Tuhan Masih Berfirman Sampai Detik Ini Dan Saya Meng Dan Saya Tetap Menjaga Api Ini Sampai Kedatangannya Bahkan Sampai Saya Game Over Pun Suara Tuhan Itu Akan Tetap Murni Karena Bukan Hal Gampang Bagiku Untuk Marah Ya Kalau Hanya Menegur Anak Anak Eh Kalian Ambil Itu Segala Macam Kerjakan Itu Bukan Marah Ya Karena Kemarahan Itu Kadang Kekesalan Dalam Hati Ya Kekesalan Dalam Hati Oke Kita Lanjut Saja Kesini Kekesalan Dalam Hati Itu Bagian Daripada Apa Ya Jadi Orang Yang Mau Mendengar Suara Tuhan Secara Murni Atau Mau Dari Mulutnya Tuhan Itu Berkata Kata Secara Murni Karena Setiap Orang Yang Datang Kepada Saya Kalau Mereka Mendengar Suara Tuhan Atau Mulutnya Tuhan Pakai Bernubut Saya Selalu Uji Saya Selalu Dengar Di Saat Dia Bernubut Saya Bila Tuhan Tuhan Tadi Katanya Yang Ini Tidak Dari Mukan Tuhan Tidak Ini Tadi Perkatan Yang Ini Itu Suara Hatinya Tuhan Iya Jadi Saya Tahu Iya Walau Saya Diam Saya Tahu Di Saat Seseorang Berkata Kata Dari Mulutnya Sekalipun Itu Seolah Tuhan Yang Berkata Kata Saya Tahu Itu Dari Dengar Suara Tuhan Secara Real Murni Tanpa Percampuran Matikanlah Dalam Dirimu Segala Sesuatu Yang Duniawi Nah Itu Jadi Kalau Masih Ada Kebenciannya Kepada Orang Lain Ya Atau Masih Ada Kekesalannya Kepada Orang Lain Atau Masih Ada Permusuhan Dari Dirinya Kepada Orang Lain Ya Saya Jamin Suara Tuhan Itu Tidak Murni Kecuali Kalau Orang Yang Memusuhinya Itu Urusan Orang Lain Ya Tapi Kalau Dia Sendiri Memusuhi Orang Lain Ya Hanya Karena Kekesalan Kemarahan Atau Pertengkaran Dan Dia Memusuhi Orang Tersebut Ya Maka Suara Tuhan Tidak Akan Real Tidak Akan Murni Dalam Dirinya Makanya Sampaikan Kepada Saudara Saudaramu Yang Mendengarkan Suara Tuhan Suruh Dia Cek Apakah Ada Kebencian Dari Hatinya Kepada Saudaranya Kepada Orang Lain Kalau Masih Ada Dan Dia Mengatakan Anakku Begini Begini Ya Dia Berbuat Katakan Eh Hati Hati Jangan Sampai Yang Keluar Dari Mulutmu Adalah Rekaan Hatinya Saja Sampaikan Kepadanya Saya Banyak Tahu Orang Seperti Ini Di Sosial Media Sangat Banyak Tahu Yang Dia Emosinya Tinggi Yang Dia Temperamennya Masih Tinggi Tetapi Menyatakan Tuhan Berfirman Kepadaku Tuhan Berfirman Kepadaku Banyak Yang Sungguh Tuhan Tidak Berfirman Kepada Mereka Banyak Yang Sungguh Semua Itu Hanyalah Ramalan Dan Rekaan Hati Mereka Saja Yang Keluar Dari Mulut Mereka Ya Jadi Ingat Orang Yang Kepadanya Tuhan Berfirman Lihat Dari Buahnya Dia Tidak Akan Punya Musuh Kecuali Orang Yang Memusuhinya Ya Dia Tidak Akan Ada Kebencian Kepada Siapapun Kecuali Orang Yang Membencinya Artinya Walaupun Orang Membencinya Dia Tidak Akan Membenci Ya Seperti Itu Dan Dia Adalah Orang Yang Rela Berkorban Itu Pengorbanan Akan 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 Dalam Diri Seorang Yang Mendengar Suara Tuhan Yang Tidak Akan Pernah Mengambil Kepentingan Sendiri Ya Yang Tidak Akan Pernah Mementingkan Diri Sendiri Dan Mengabaikan Kepentingan Daripada Orang Lain Bahkan Dia 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 Akan Rela Berkorban Mengesampingkan Kepentingannya Demi Kepentingan Orang Lain Itu Tanda Orang Yang Mendengar Suara Tuhan Ya Jadi Kalau Kamu Mendengar Suara Tuhan Yaudah Ini Tadi Matikan Jadi Bisa Enggak Kita Mendengar Bu Bisa Saya Rindu Saudara Pun Bisa Mendengarkan Ya Karena Ini Saatnya Tuhan Elohim Itu Sendiri Berfirman Kepada Semua Anak Anak Ini Jamannya Itu Dia Mencurahkan Rohnya Keatas Semua Manusia Jadi Terima Bukan Hanya Kepada Ibu Henisi Tumurang Sansyah Jadi Kalau Saya Tidak Jawab SMS Saudara Segala Macem Sudah Saudara Kepada Tuhan Henisi Tumurang Juga Manusia Jangan Kalian Pikir Dia Itu Seorang Apa Putrinya Tuhan Yang Benar-benar Istimewa No Kita Semua Istimewa Di hadapan Tuhan Saudara Istimewa Saya Pun Istimewa Jadi Kita Semua Sama Di Adapan Tuhan Jadi Kalau Saya Bisa Mendengar Suara Tuhan Saudara Pun Bisa Kuncinya Dimana Tadi Ya Ini Kalau Saudara Masih Gampang Kesal Ya Kesal Itu Bagian Daripada Apa Hawa Nafsu Ya Di saat Dipancing Untuk Kesal Dia Kesal Beberapa Waktu Lalu Ini Ada Anak Didik Juga Ini Ya Mungkin Dia Tidak Tau Kalau Kesal Itu Bagian Daripada Dosa Yang Menjerah Ya Sampai Dia Memelihara Kekesalan Itu Ya Nah Saya Tahunya Dari Mana Saat Saya Chattingan Tiba-tiba Ada Sosok Besar Di Samping Saya Saya Perangi Ini Keras Banget Ini Roh Dari Mana Ini Kok Tiba-tiba Memunculkan Diri Ada Pada Diri Siapa Ini Ya Saya Bilang Sama Noel Noel Ini Kok Ada Sosok Besar Ini Yang Saya Perangi Sampai Saya Keras Merangi Sampai Tangan Saya Sakit Ya Roh Apa Itu Kak Katanya Ini Roh Kesal Ini Saya Bilang Kakak Chattingan Sama Siapa Katanya Ya Pasti Wah Saya Chattingan Sama Si Ini Saya Bilang Eh Akhirnya Saya Tanya Eh Ternyata Benar Tapi Luar Biasanya Tuhan Di saat Kita Chattingan Dengan Dia Tuhan Menolong Dia Akhirnya Cerita Jadi Ingat Kesal Itu Juga Membawa Kepada Maut Tersinggung Itu Juga Membawa Kepada Maut Maut Itu Berbicara Apa Kebinasaan Kebinasaan Sebab Upah Dosa Adalah Maut Kesal Tersinggung Marah Adalah Dosa Dan Upah Dosa Adalah Maut Makanya Jangan Ijinkan Hatimu Kesal Ya Jangan Terima kasih Sahabat Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Percaya Kita Pasti Diberkati Apabila Kita Diberkati Dengan Tayangan Hari Ini Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Namanya Diagungkan Sahabat Banyak Sekali Pelajaran Tuhan Hati Hal Tuhan Tuhan Hati Kita Simpan Hati Dan Hati Kami Setiap Kita Pasti Akan Bertemu Yang Namanya Masalah Kita Tidak Perlu Undang Masalah Tetapi Dia Sendiri Akan Menghampiri Kita Dengan Maksud Menguji Iman Kita Apakah Kita Tahan Uji Dan Tetap Mengandalkan Tuhan Atau Tidak Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengenalkan Tuhan, tidak hanya dapat ujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan, apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game-main game sepanjang hari, apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, tiga B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja, belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari, mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di kejadian 6, ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah ku ciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal karena ulah manusia itu. Sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang, juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia. Dan dampak dari itu, hewan-hewan pun mendapat resiko. Mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan itu sebaik-baik mungkin. Baca itu juga ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan. Dan binatang-binatang melata dan bunuh-bunuh di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia. Karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan. Yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya. Dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya. Karena saya percaya kepada Tuhan dan kebenaran saya dibenarkan. Maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia. Dan dia dibebaskan dari kemalapetaka kedaksatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia. Perkataan-perkataan dunia. Perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah akset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di syurga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang membuat, menguatkan kita. Oke, yang berikutnya. Menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalahan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapak, seorang kepala rumah tangga, harus mengikuti peladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah para Rasul 9, ayat 1-6. Kita akan membaca dalam kisah para Rasul 9, ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa dia berasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu. Doakan mereka, ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah, Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia disana bertobat, berpuasa. Kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya. Dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya, Paulus telah yang menulis. Atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan, pasti memilih yang benar. Orang yang dibedarkan Tuhan, pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hari Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini di belajar dari seorang tokoh bernama Nub dan juga Paulus. Terima kasih apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran, firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia, John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 men... 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 Selamat... Selamat men... Selamat... Selamat men... 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 Selamat... Selamat men... Selamat... Selamat men... 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 Selamat men...